Intro Perusahaan umum sub 3 bulog kisaran membuka operasi pasar guna ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras medium di pasar kota kisaran Asahan. Kegiatan ini juga untuk mengantisipasi naiknya harga beras di pasaran. Terlihat warga sangat antusias dan langsung menyerbu operasi pasar yang dibuka oleh Perum Bulog tersebut. Warga yang datang terlihat berebut harga beras murah dari bulog karena mulai meroketnya harga beras di pasaran di beberapa hari terakhir. Operasi pasar ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras medium tahun 2018. Pemerintah dalam hal ini juga menargetkan akan masuk ke sejumlah daerah pelosok dan pasar tradisional untuk menjangkau masyarakat. Ini dilakukan agar seluruh rakyat dapat menikmati beras pemerintah. Ya, kegiatan kita hari ini pagi ini adalah launching untuk operasi pasar dan cadangan beras pemerintah yaitu dalam rangka ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan. Ini serentak dilaksanakan di Indonesia. Kita di asal juga, kita gelar bersama-sama dengan Pemda, kemudian tim sagas pangan. Kita, pangan pokok kita beras dan di samping itu juga kita gelar, kita bawa juga, kita jual juga seperti minyak goreng dan gelap pasir. Berapa lama program ini kita? Kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar. Sesuaikan dengan kebutuhan pasar. Jadi secara rutin kita harus melakukan ini. Tidak hanya beras, Bulog Pisaran juga menyediakan beberapa bahan sembako seperti gula dan minyak goreng yang juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Rencananya kegiatan operasi pasar ini akan terus dilakukan Perum Bulog dan dilihat dari kebutuhan pasar itu sendiri. Dari Sumatera Utara, Penghidupan Triberata TV, Salam Triberata!